Halo Gadget Lapor, balik lagi bareng saya Budi di channel Youtube Gadget Empire Nah, saya baru aja beli satu buah mini PC yang lumayan laris nih di Tokopedia Ini adalah GECOM Mini R11 Dan GECOM Mini R11 ini saya beli karena harganya lumayan murah Rp 2.750.000 untuk sebuah mini PC yang cukup powerful, cukup kenceng Dan pastinya bisa bikin multimedia di rumah jadi lebih seru Oke, jadi seperti ini ya, box dari GECOM Mini R11 Ini adalah mini R series mini PC dari www.geecompc.com Oke, langsung aja kita buka GECOM Mini R11 ini Setelah dibuka, kita dapat 4 thank you card Ini ada sedikit ucapan, terima kasih Jadi kita bisa akses info mengenai GECOM ini di www.geecompc.com Dan ini ada email supportnya, Instagram, Facebook, TikTok, dan Youtube-nya juga kalian bisa follow disini Dan ini dia untuk mini PC-nya Power-nya compact, kecil ya Nanti kita akan buka, kita lihat dulu isi di dalam box pembeliannya Oke, disini kita dapat untuk V-SUMON Power-port-nya Kemudian kita dapetin kabel HDMI Banyaknya kisaran 1 meter ya Atau kabel HDMI-nya Dan disini juga kita dapetin kabel power adapter Kapasitasnya 19V 2,36A Atau sekitar 44,8W Kalau misalkan hilang, sebenarnya adapternya ini bisa diganti sama adapter standar laptop ya Karena portnya cukup mirip dengan adapter standar laptop Dan kita tinggal cari aja adapter yang power outputnya 19V 2,36A Atau diatasnya 3,42A juga masih oke sih Kemudian disini juga kita dapetin beberapa petunjuk penggunaan Dan kita juga dapet bracket untuk V-SUMON Oke, jadi ini dia ya Geekomp Mini R11 Mini PC ya Oke, bentuknya benar-benar slim, kecil Kita buka plastiknya Dan bagian atas covernya ini plastik ya Tapi bagian sampingnya ini dari metal Dan kalau saya lihat dari desainnya Dia compact Tapi di bagian samping kanan kiri Itu ada lubang-lubang kecil ya Jadi untuk alur udaranya itu cukup bagus Jalur intake dan outnya cukup lebar Mirip kayak laptop pada umumnya ya Jadi ini untuk pendinginannya udah cukup bagus Saya belum tahu ada fan atau enggak di dalamnya Tapi kalau melihat dari sininya Ini bagus ya Jadi ada jalur intake dan jalur out yang lumayan besar Terus kita lihat dulu nih Dari port-portnya di depan Disini ada tombol power Kemudian ada 3,5mm jack Ada USB 3.2 di depan Dan ada USB Type-C di depan juga Kemudian di bagian samping ada card reader Dan card reader ini SD card reader Terhubung ke USB 2.0 Kemudian di belakangnya juga masih ada Satu USB Type-C port Kemudian ada HDMI port Jadi ini support dual display hingga 4K Karena prosesornya juga udah support Kemudian disini ada 2 port USB 3.2 Ada Ethernet atau LAN port Yang udah mendukung gigabit LAN Disini kemudian ada chair port Kemudian ini untuk jack adapternya Dan di bagian samping kanan Disini ada Kensington lock port Biarnya dicolong orang Ini juga ada ya disini Kensington lock portnya Oke ini dia Geekom Mini R11 Bentuknya kecil minimalis tapi berasa kokoh Ini bobotnya sekitar 500 gram Dimensinya kisaran di 11 x 11 cm Dan ketebalannya hanya 3,4 cm aja Jadi Geekom Mini PC ini kalian bisa beli di Shopee atau di Tokopedia Dan ada dua opsi Sebenarnya kalian bisa beli Geekom Mini R11 ini Dengan spesifikasi standar RAM 8GB dan SSD 256GB Atau kalian bisa beli kosongan nih Tanpa RAM tanpa SSD Nah untuk RAM nya sendiri dia menggunakan DDR4 Memory Sodim ya yang kayak laptop punya Terus untuk SSD nya pakai SSD M.2 2280 Dan dia untuk SSD nya support sampai 1TB Dan untuk memory nya support sampai 32GB Oke jadi penasaran ya Kita cobain langsung aja ya Geekom Mini R11 ini Tapi sebelumnya saya penasaran nih Saya mau coba buka dulu Oke kita akan coba buka untuk Geekom Mini R11 ini Dan akan kita lihat upgradable nya bisa apa aja Oke jadi seperti ini ya Bagian dalam dari Geekom Mini PC ini Untuk memory nya sendiri Ini 8GB 1 keping Menggunakan PC 4266MHz Dan untuk SSD nya dia pakai Lexar NM100 Dengan tipe M.2 2280 Jadi kalau kita mau upgrade storage Cuman ada 1 Jadi storage nya diganti ya Dengan kapasitas maksimum 1TB Tapi kalau untuk memory nya Itu bisa 2 slot Jadi masih tersedia 1 slot kosong Dan untuk maksimum nya ada di 32GB Sedangkan yang lainnya kayak prosesor Terus GPU udah pasti gak bisa di upgrade Jadi hanya bisa upgrade untuk memory dan SSD nya Oke kita cobain Geekom Mini R11 ini Buat dipasangkan ke monitor Tapi biar gak repot Ini saya pasang tanpa dipasang di belakang monitor ya Tapi kalau monitor nya ada support VESAMON Kalian bisa pasang Geekom Mini PC ini di belakang monitor kalian Kita cobain langsung Kalau ini setup nya gampang banget Kita langsung cobain aja Nyalain Geekom Mini R11 ini Seberapa cepat sih dia untuk startup nya Oke jadi Geekom Mini R11 ini udah saya install Dan udah saya disable untuk beberapa startup item nya Dan sekarang kita akan coba nyalain Geekom Mini R11 ini Dan kita lihat seberapa cepat startup nya Oke komputernya sudah menyala dan sudah boot up Oke dan untuk masuk ke jendela Windows Hanya butuh waktu kisaran 15 detik aja Geekom Mini R11 ini ditenagai dengan Intel Celeron M5095 Dengan kecepatan 2GHz Memori nya 8GB DDR4 dan ini sudah include Windows 11 Pro original ya Dan disini untuk TDP nya hanya 15W dengan teknologi finfit 10nm Oke kita coba lihat dari hardware monitor nya ya Untuk prosesor nya sendiri ada 4 core disini Dan ini menggunakan memori DDR4 24, 266 atau 1333 MHz Dan untuk GPU nya menggunakan Intel UHD Graphic ya Dan Intel UHD Graphic nya ini sudah mendukung display hingga 4K display Kemudian monitor nya Motor yang saya pakai ini monitor Samsung yang udah support 4K display Dan Geekom Mini R11 ini juga udah support 4K display Bahkan bisa support dual 4K display Satu via HDMI dan satu lagi via USB Type-C port nya Untuk health SSD nya sendiri dari sisi performance excellent Dan health nya juga excellent Dua-duanya 100% Dan SSD yang digunakan adalah SSD dari Lexar SSD NM100 Dengan kapasitas 256GB Kita tes juga untuk kecepatan SSD nya Oke bisa kita lihat disini dari kecepatan SSD nya Untuk sequence read nya bisa mencapai 517 MB per second Dan untuk write nya 472 MB per second Jadi udah lumayan kenceng Tadi kita juga udah cobain buat startup Windows nya Dan itu hanya butuh waktu 15 detik aja Dari kita nyalain sampai masuk ke Windows utamanya Oke kita coba buat buka YouTube Tapi satu hal yang perlu diingat Di Geekom Mini R11 ini belum include speaker ya Tapi kalian bisa connect headset atau earphone kalian Melalui port 3.5 mm nya Atau bisa menggunakan headset yang punya port USB juga Oke ini kita coba untuk play YouTube disini Jadi dengan Geekom Mini R11 ini Kita bisa menikmati tontonan-tontonan yang bisa kita play di YouTube Bahkan mungkin beberapa multimedia yang gak bisa kita temukan di TV Itu kita bisa play di Geekom Mini R11 ini Karena fungsinya benar-benar seperti PC Dan kalian bisa nikmatin Geekom Mini R11 ini Sebagai sarana entertainment juga Sebagai sarana kerja juga Dan bahkan sebagai sarana belajar juga Oke jadi seperti ini ya Experience dari Geekom Mini R11 ini Setelah saya coba beberapa tab dan aplikasi sekaligus Masih cukup lancar karena memorinya lumayan besar 8GB Dan untuk storage nya udah menggunakan SSD Jadi untuk load aplikasi startup Windows juga cukup kenceng Kalau kalian rasa memorinya kurang Kalian tetap bisa menambahkan storage nya Sampai dengan 1TB Dan kalau butuh memori yang lebih besar Kalian juga masih bisa menambahkan memorinya Sampai dengan 32GB Oke jadi itu dia video unboxing dan quick review saya Mengenai Geekom Mini R11 Nah gimana menurut kalian mengenai Geekom Mini R11 ini Kalau dibandingin dengan harganya yang cuma 2 jutaan Menurut saya ini jadi solusi yang oke banget buat kalian yang pengen entertainment di rumah Pengen bisa kerja di rumah Tapi punya budget terbatas Geekom Mini RPC ini oke buat kalian coba Nah link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi di bawah Kalian langsung aja komen di bawah Kalau ada pertanyaan mengenai Geekom Mini R11 ini Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab Dan kalau kalian ada pendapat lain mengenai Geekom Mini R11 ini Boleh langsung kirim komentar kalian di bawah juga Oke itu aja video dari saya Saya Budi Pamit sampai ketemu di video review berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax